Bumper dulu Jadi kemarin Di daerah saya itu Ada niti guys Nah tapi aku gak pengen curhat soal itu Jadi kita akan membahas tentang Luka tusuk Yang disebabkan oleh Bukan gitu ya Tetap benda tajam ya Jadi Nanti kita akan praktek bagaimana Cara menangani ketika Ada benda tajam yang menancap Di tubuh kita Jadi langsung saja kita praktekan Saya sudah bawa Tep lagi Tiga Kita contohkan Apa namanya Luka Tusuk Di bagian kaki Contoh Ini teman-teman ini manekin ya Memang tentunya Tocok seneng Lalu Kita anggap untuk Benda tajamnya adalah Ini Ini benda tajam Nah belalah Kok mau Cegakik Nancep di Tubuh Pasien Ceprat Dia Gini Nah gini Nancep Seperti ini Nah Langkah apa yang bisa kita lakukan Nah yang pertama adalah Kalau ada perdaraan Dihentikan dulu Perdarahnya Jadi Dihentikan dulu Perdarahnya Kiri kanan Dan jangan Diusahakan Apa namanya Tidak terlalu banyak gerakan Yang Bisa Mengubah posisi Pisau Atau benda tajam yang lain Atau lidah Tetanggamu Yang Yang tajam itu Tidak bergerak Dan merusak Jaringan lain Jadi tetap Di Balut dulu Jadi Ketika ada Luka tusuk Yang kita tangani dulu Adalah Pedaran Nah Kita mobilisasi dulu Yang penting Jangan sampai Ini Bendanya Dicabut Wah Ini Bendanya kok Nancep ya Tak cabutin Serat Nah takutnya Ketika dicabut Nanti Pembuluh darah Yang terkena Benda tajam tadi Akan Melebar Melebar Dan mengakibatkan Perjaraan Nah Apalagi Kalau Apa namanya Terus dicabut Kok ternyata Tambah manjol Yaudah dimasukkan lagi Setelah itu Tidak direkomendasikan Oke teman-teman Ya Jadi ingat ya Tidak boleh mengambil Nah Ketika diambil Jangan Dikembalikan Nanti pasti akan Dihantam oleh Warga Warga Oh no Nah Terus Boleh dicabut Ketika Bendanya ini Tau Ngelewat Jadi Pasar Baju itu Ngelewat Tenang 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 Jadi Contohnya Ketika Benda tajamnya itu Masuk cuman Sedikit Kayak gini Set Nah Kalau cuman Masuk kayak gini kan Sering nonton Risi Yang ngerasainya juga Senggering-senggering Karena Apa namanya Pergerakan dari Benda tajam ini Masih akan lebih banyak Jadi Kondisi seperti itu Boleh dicabut Nah Ketika sudah Apa namanya Sudah Nancep Nancep kayak gini Terus kita tutup Dengan Pedaranya Dengan kain bersih Terserah Mau kain apa Mau kain jilbab Atau dan sebagainya Yang penting Posisinya Bersih Nah Terus Kalau Pedaranya Banyak Ketika Satu ini Sudah Penuh Dia sudah Tamponnya Sudah penuh Jangan Dibuang Lalu diganti Baru Cukup Ditambahi Aja Jadi ketika Ini sudah Penuh Ini Ditambahi Aja Sambil Apa namanya Dipaski Ke Bagian Pembalutan Yang pertama Nah Seperti itu Nah Caranya adalah Membikin Donat Teman-teman Jadi nanti Biar dicepet Ke Jadi Ini saya Buat donat Dari Apa namanya Kain Mitela ini Nah Nanti Biar dicepet Ke sama Karena Bikin donatnya Lama Ya enggak sih Enggak lama sih Bagus Nah Ada juga Tekniknya Seperti ini Donat ini Donat ini Lalu Kan Mengait Bolong Dimasukkan Ke sini Nah Dimasukkan Ke Daerah Yang Pertancap Ini Segunanya Adalah Mengimobilisasi Benda Tancap Yang menusuk Di Tubuh Fasien Seperti itu Nah Tapi Kelemahannya Adalah Kalau Donat itu Cukup Lama Jadi Teman-teman Harus bikin Dulu Padahal Pedarahannya Buhan terbang Apalagi Yang kena Adalah Pumbul Darah Besar Seperti Ateri Seperti itu Jadi Kalau Merasa Donat ini Terlalu lama Yaudah Pertama Di Apa namanya Ditekan Ke Apa namanya Cairan tertusuk Itu tadi Menditekan Nah Kalau Teman-teman Tidak Punya Kain bersih Tapi Ada Kasa Itu Juga Boleh Jadi Kayak Gini Sudah Bawa Banyak Kasa Kasanya Ini Ditumpuk Dijajarkan Ke Tempat Yang Luka Lalu Setelah Kalau Ada Masih ada Pedarahan Juga Ditambah Lagi Nah Ketika Sudah Sudah Posisinya Ini Sudah Ada Di Kasanya Sudah Melingkari Daerah Yang tertusuk Lagi Langsung Aja Di Blaster Pakai Hipafik Entah Hipafik Ultrafik Atau Dan sebagainya Yang penting Dia bisa Merkatkan Kasanya Ke Daerah Sekitar Bunda Tajam Contoh Seperti Ini Ini Kita Rekatkan Saja Di Bagian Yang Telah Kita Tutupi Dengan Kasanya Tadi Nah Seperti Ini Jadi Jadi Fungsinya Adalah Mengimobilisasi Dan Apa Namanya Menekan Pedaran Setelah Itu Ngapain Mas Setelah Itu Dibawa Ke Rumah Sakit Dibawa Rumah Rumah Sakit Ke Fasilitas Kesehatan Terdekat Agar Dilakukan Apa Namanya Pencabutan Penda Tajam Tadi Atau Enggak Di Hacking 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 Mengambil Sisa Jaitan Terus Ada Cara Lain Yaitu Dibalutkan Tapi Melingkar Jadi Contoh Seperti Ini Nah Kita Ambil Hah Gak Saku Oke Jadi Ambil Kalau Teman-teman Gak Mungkin Kalau Di Jalan Terus Bawa Perekat Kemana-mana Kan Gak Mungkin Kecuali Perekatnya Ada Sayapnya Nah Itu Bisa Bisa Ya Kalau Gak Ada Teman-teman Cukup Pakai Kain Tambahan Lagi Dimasukkan Ke Sisi Bawah Lutut Jadi Gak Usah Diangkat Karena Ada Rungga Di Bawah Lutut Ini Nah Masukkan Lalu Kita Balikan Atau Kita Tekan Agar Tidak Banyak Pergerakan Di Bagian Yang Telah Terpusuk Itu Tadi Seperti Ini Untuk Apa Namanya Imbauan Saja Kalau Menali Jangan Terlalu Kencang Seperti Ini Talian Biasa Nah Dan Jadi Kayak Gini Guys Serp We Keren Tidak Simulasi Zombie Asli Eh Mungkin Prinsipnya Walaupun Ini Di kaki Contoh Kalau Di tangan Juga Prinsipnya Sama Saja Kalau Di bagian Tubulanya Prinsipnya Sama Yang penting Jangan Disakut Diberikan Kasa Apabila Pedangan Yang Banyak Lalu Di Immobilisasi Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye 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 selamat menikmati